Pak Listio pengalaman beliau di Banten ya saat menjadi Kapolda Banten Beliau justru bisa membuat kompak ulama-ulama di Banten Yang nyonsewu mohon maaf Kapolda-kapolda sebelumnya yang Muslim malah gagal gitu loh Beliau yang Kristen tapi malah bisa gitu Artinya kemudian ini menjadi satu milih lebih Seseorang yang beragama Kristiani Bisa menyatukan ulama-ulama Islam yang harokah gerakan-gerakannya itu macam-macam Ini memang problem Mas Indra Kadang-kadang kalau yang menyatukan itu sama Muslim itu malah agak susah ini Tapi ketika dari agama lain wah yaudah nih Kapoldi baru kemudian bisa kumpul bareng bersatu gitu ya Apapun harokahnya, apapun firkohnya, apapun gerakan sosialnya gitu Nah kalau Anda melihat apakah juga termasuk menyatukan fraksi-fraksi di DPR ini Anda catatannya seperti apa Mas Ridwan? Ya itu hebatnya, bayangkan Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini oposisi kepada Presiden Jokowi Itu sampai acung jempol gitu loh Sampai muji-muji jilbab Polwan Dek Novita yang jadi seperinya yang di belakang beliau itu kan Wah ini salut nih Pak Kapoldi baru bawa Polwan Ini kan strategi yang luar biasa ya Harus diakui brilian Strategi komunikasinya brilian Tetapi sekali lagi Pak Kapoldi ini pendiam Jadi pinternya, pinternya diem gitu Pinter tapi diem Nah sementara kan Polri juga harus ada figur ya Yang kemudian tampil ke depan menjadi kadib humaskah, menjadi jurubicara kah Yang kemudian nanti bisa menjelaskan ide-ide beliau Dan saran saya memang jangan beliau langsung gitu Kita melihat kemarin misalnya beliau ditanya tentang radikalisme Beliau agak tergagap-gagap Bukan berarti beliau tidak paham Beliau sangat paham bagaimana terorisme Bagaimana radikalisme Tapi mengemas kepahaman itu Kemudian menjelaskan di forum DPR Memang perlu skill tersendiri gitu loh Terima kasih 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 Terima kasih